Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sujad Miani, guru dari SMP Negeri 5 Kepil, Kabupaten Monosobo, Provinsi Jawa Tengah Lalu video ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul, Bukan Kelas Biasa Karya dari Nining Maria Ningsi dan Mistina Hidayati Buku ini diterbitkan oleh Kekata Publishing tahun 2018 Buku ini berjumlah 201 halaman Alasan saya memilih buku ini untuk diresensi Satu, judulnya menarik, bukan kelas biasa Sebagai guru, saya termotivasi untuk membaca buku ini Karena saya juga ingin menciptakan kelas yang menarik, tidak seperti biasanya Alasan yang kedua, penulisnya adalah guru-guru berprestasi tingkat nasional Sehingga memotivasi saya untuk belajar menulis dan mengikuti jejak mereka untuk berprestasi Seperti pepatah yang pernah saya baca, bahwa guru mulia karena karya Ada empat bagian dalam buku ini Pertama, memilih model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran Pada bagian ini juga terdapat tips bagaimana memilih metode ataupun model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan di kelas Serta bagaimana caranya agar proses pembelajaran di kelas lebih interaktif dan menyenangkan Bagian yang kedua, berisi model-model pembelajaran dan aplikasinya di kelas Pada bagian kedua ini, penulis menuliskan 7 macam model pembelajaran beserta langkah-langkahnya Bagian ketiga, pada bagian ketiga ini penulis menyampaikan 16 metode pembelajaran Dimulai dari pengertian, langkah-langkah, kelebihan, dan kelemahan Serta penerapan metode pembelajaran tersebut di kelas Bagian keempat, menerapkan inovasi pembelajaran di kelas-kelas inspiratif Pada bagian keempat ini, penulis menyampaikan 9 macam inovasi pembelajaran yang pernah dilakukan oleh penulis Serta telah dilombakan di event-event nasional Hal ini tentu memotivasi pembaca untuk menjadi guru yang lebih berprestasi Yang saya sukai dari buku ini adalah Gaya bahasa penulis yang mudah dipahami Sehingga tahapan demi tahapan ilmu yang disampaikan mudah dimengerti dan mudah diserap oleh pembaca Yang kedua, isi buku yang menginspirasi dan memotivasi untuk melakukan perubahan di kelas Agar pembelajaran lebih menarik dan inspiratif Sehingga buku ini cocok dibaca oleh semua pendidik Yang ketiga, buku ini secara detail menyampaikan langkah demi langkah model maupun metode pembelajaran Serta contoh konkret penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas Sehingga lebih mudah bagi pembaca untuk mengikutinya Kelemahan buku, tiada gading yang tak retak Di antara berbagai kelebihan buku ini terdapat beberapa kelemahan Di antaranya, satu, buku ini terbit indie Sehingga sulit ditemukan keberadaannya di pasaran maupun di toko-toko buku Kelemahan yang kedua, gambar dalam buku ini dicetak hitam putih Sehingga kurang menarik untuk dilihat Begianlah, resensi buku bukan kelas biasa Mohon maaf atas segala kesalahan Saya Ahiri, Wassalamualaikum Wr. Wb